Kita akan memulai rangkaian pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2019. Terlebih dahulu saya akan mempersilahkan Ketua Divisi Teknis KPU Republik Indonesia, Pak Ilham, bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia untuk mengecek isi di dalam kotak yang bulat. Nah, eh kotak, kotak kok bulat? Ini gara-gara medianya banyak motret. Jadi, di dalam tabung yang bulat itu berisi 10 bola bundar. Yang isinya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan Ketua Bawaslu dan Ketua Divisi Teknis KPU diaduk. Dipastikan isinya ada bolanya. Dan berisi nomor yang berurutan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan nomor 10. Baik, sudah? Sudah dikocok? Oke, sudah diaduk? Baik. Kalau sudah diaduk? Selanjutnya, saya persilahkan mengecek kotak yang kedua. Kotak yang kedua berisi 2 tabung. Nah, 2 tabung ini berisi masing-masing nomor urut 1 dan nomor urut 2. Bapak-Ibu sekalian perlu kami informasikan untuk kotak yang kedua berisi nomor urut 1 dan nomor urut 2. Sebelumnya telah dilakukan pertemuan antara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan disepakati, baik saya persilahkan kembali ke tempat. Dan disepakati, apabila pasangan calon mendapatkan nomor 1, maka nanti KPU akan menuliskan di dalam daftar pasangan calon dan nomor urut calon di surat suara dengan angka 01. Begitu pula kalau nanti ada pasangan calon yang mendapatkan nomor urut 2, KPU nanti akan menuliskan di dalam bahan-bahan sosialisasi daftar pasangan calon dan nomor urut di surat suara dengan nomor 02. Jadi tadi sudah disepakati oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor 1 dimanai dengan tulisan 01 dan nomor 2 dimanai dengan tulisan 02. Selanjutnya kami akan persilahkan Bapak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia untuk membantu proses pengambilan nomor. Baik, pertama-tama kami akan mempersilahkan para calon wakil presiden untuk mengambil nomor penentuan pengambilan nomor urut. Para calon wakil presiden masing-masing nanti akan bersamaan mengambil satu bola. Bola dengan angka yang terkecil nanti akan menjadikan kesempatan calon presidennya sebagai pengambil tabung yang pertama. Nomor yang lebih besar itu mempersilahkan calon presidennya untuk mengambil tabung dengan urutan yang kedua. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan pasangan calon wakil presiden, Bapak Kiayaji Maruf Amin dan Bapak Salahuddin Uno, Sandiaga Salahuddin Uno, untuk bersama-sama, nah jadi nanti tangannya bersama-sama masuk ke dalam tabung, silahkan diaduk dulu dan masing-masing mengambil satu bola. Nah silahkan tangannya bersamaan, ini simbol bersama-sama. Baik, silahkan diambil dulu, jangan buru-buru dibuka dulu. Oke, saya persilahkan dibantu untuk dibuka. Nanti, jangan dibuka lebar-lebar, tunggu dulu, kita hitung bersama-sama ya. Hitungan ketiga, kita buka kertasnya. Satu, dua, tiga. Baik, Pak Sandiaga nomor satu dan Yai Maruf nomor sepuluh. Baik, selanjutnya saya mohon para calon wakil presiden tetap di tempat. Teman-teman panitia silahkan diambil. Selanjutnya saya persilahkan para calon presiden untuk mengambil tempat, mengambil nomor urut. Sesuai dengan urutan, terlebih dahulu kami persilahkan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk mengambil satu. Tabung. Mohon tidak dibuka dulu. Berikutnya saya persilahkan Bapak Jokowi Dodo untuk mengambil tabung. Berikutnya saya persilahkan Bapak Jokowi Dodo untuk mengambil tabung. Berikutnya saya persilahkan Bapak Jokowi Dodo untuk mengambil tabung. Tiga, kita buka bersama-sama. Mohon ditunggu dulu. Kita hitung sama-sama Bapak-Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Saya tidak kelihatan baik. Nomor urut satu, pasangan calon Bapak Jokowi Dodo dan Yair K. Haji Ma'ruf Amin. Nomor urut dua, pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salaudin Uno. Teman-teman panitia, teman-teman. Selanjutnya penyerahan pelakat, kami mohon rekan-rekan panitia untuk bersiap-siap. Untuk penyerahan pelakat sebagai tanda, kami mohon untuk Ketua KPU Republik Indonesia didampingi oleh anggota KPU Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia untuk menyerahkan pelakat sebagai tanda nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2019. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ketua KPU Republik Indonesia. untuk menyerahkan pelakat sebagai tanda nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019 dengan masing-masing nomor urut sesuai dengan hasil pengundian. dan dilanjutkan dengan sesi foto pimpinan KPU Republik Indonesia dengan kedua pasangan calon dengan pemegang pelakat nomor urut hasil undian. baik kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan KPU Republik Indonesia beserta para pasangan calon presiden dan wakil presiden dan dipersilahkan kembali ke tempat.